Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Sudah makan belum hari ini? Sudah ya? Oke, kali ini kita akan berbagi tip kesehatan kembali Yaitu mengenai 5 makanan pantangan penderita Asam Urat Let's go! Oke, asam urat ini teman-teman Ini diproduksi tubuh sebenarnya Ini sebenarnya hal normal teman-teman Cuma apabila kita memakan makanan, minuman yang mengandung purin Yang akhirnya dalam proses tubuhnya ini terlalu banyak Ini menyebabkan kadar asam uratnya itu terlalu tinggi teman-teman Ini biasa disebut dengan Gout G-O-U-T ya teman-teman Namun kondisi lebih populer teman-teman Bisanya disebut dengan asam urat Biasanya itu menyerang pada kaki, jempol kaki gitu kan teman-teman Meskipun ya banyak faktor genetik itu berpengaruh terhadap penyakit asam urat ini Tapi sebenarnya dengan pola makan masyarakat Indonesia Saat ini ini dapat membantu Sebenarnya itu dapat membantu proses penambahan dari jumlah pencerita asam urat Oke kita langsung aja ke pantangan asam urat ini apa saja dan harus kita hindari teman-teman Ini dirakum dari beberapa sumber teman-teman Apa saja Yang pertama adalah daging organ termasuk jeruan-jeruan ya teman-teman Hati, ginjal, otak, lidah, babat Jadi teman-teman kalau suka makanan babat dari sapi ataupun kambing Ini memiliki kandungan purin sangat tinggi Jadi teman-teman kalau habis makan ini bisa teman-teman Pegel-pegel di kaki, di tangan Itu jangan kaget karena itu kan kandungan purinnya terlalu tinggi Apabila tubuh kita tidak bisa mengolahnya terlalu apa Tidak bisa menetralisir justru terlalu banyak Itu akan menjadikan teman-teman mengalami asam urat Dalam uratnya banyak purin ya Jadi teman-teman harus dibatasi Kandungan purin atau daging yang dimakan itu maksimal 4 on sehari ya 4 on itu kurang lebih setengah kilo gak ada ya Jadi jangan terlalu banyak daging juga Beberapa daging teman-teman yang harus dikonsumsi Apa Yang lebih direkomendasi ya teman-teman Itu adalah daging ayam, bebek, babi, angsa, kelinci, domba, sapi muda Ini justru lebih mendingan teman-teman Yang penting teman-teman jangan makan yang namanya jerawan-jerawan Seperti itu ya teman-teman Kita lanjut yang kedua Itu ikan dan makanan laut Ini bisa menambah kadar kol asam urat ya Makanan apa aja teman-teman yang mengandung sumber purin tinggi Yang jelas ini adalah kerang, sarden, teri, dan makarel Beberapa jenis ini purinnya sangat tinggi Sama dengan ikan tuna, ikan co, COD, dan salmon dan kakap Makanan laut teman-teman yang lain adalah tiram, lobster, kepiting, udang Ini walaupun makanmu sedikit ya teman-teman Makanmu cuma gak ada setengah kilo pun Tapi ini kandungan purinnya sangat tinggi Berbahaya jika kita makan terlalu banyak Bisa menyebabkan teman-teman pegel-pegel Terus yang tiga teman-teman biji-bijian Biji-bijian ini teman-teman mungkin pernah dengar ya Kayak biji melinju gitu kan Yang jadiin emping gitu ya Itu sangat tinggi banget bikin asam urat Meskipun biji-bijian ini bagus untuk penyakit lain ya teman-teman Misalnya untuk dapat mengurangi resiko jantung stroke diabetes Tapi teman-teman harus hati-hati dengan biji-bijian ini ya Karena jika terlalu banyak justru akan menambah purinnya sangat tinggi Justru asam urat teman-teman malah jalannya susah nanti Ini ada studi teman-teman di tahun 2016 Bahwa teman-teman jika mengurangi indeks glikemik Itu dapat menurunkan kadar asam urat Dari orang-orang yang dilakukan penelitian ya Jadi teman-teman harus mengurangi yang namanya glikemik Seperti roti, putih, pasta Itu nasi putih dikurangi Jadi teman-teman mengurangi nasi putih pun Itu dapat mengurangi kadar asam urat dan menjaga serangan asam urat Teman-teman tahu ya serangan asam urat itu kayak apa Pegelnya kayak gimana Karena kita juga pernah merasakan sendiri ya Teman-teman ini dalam penelitian lanjutan itu juga diingat bahwa konsumsi biji-bijian Secara berlebihan teman-teman Teman-teman makan kacang atau apa gitu biji-bijian ya Itu dapat meningkatkan resiko dari peningkatan asam urat Kita next yang keempat teman-teman Yaitu gula Gula teman-teman memang rendah purin teman-teman Tapi jika teman-teman memakannya dengan produk lain Itu justru akan meningkatkan asam urat Jika teman-teman ingin rasa manis dari buah atau yang lain-lain Makanan itu lebih baik dari gula-gula alami Yang penting bukan dari gula pasir ya Oke kita udah lah yang keempat Kita next yang kelima teman-teman Ini ternyata sayuran ya Kita emang sangat membutuhkan sayuran Seperti zat besinya Dan vitamin-vitamin lainnya ya Vitamin A, vitamin B, vitamin C Cuma sekondisi konsumsi sayuran teman-teman Secara keseluruhan Buat penerita asam urat itu perlu waspada Karena ada beberapa sayuran yang sangat tinggi Kadar purinnya ya Seperti asparagus, kembang, kol, dan bayam Jadi teman-teman itu Tiga itu asparagus, kembang, kol, dan bayam Tentu sangat-sangat berbahaya Karena saya juga pernah ngalami sendiri Makan kembang, kol, kopis itu ya Daun kopis itu kembang, kolnya Bahkan godomnya aja Bisa bikin pegel Oke teman-teman Meski demikian ya Walaupun itu ada pantangan-pantangan tadi Teman-teman tetap harus mengkonsultasikan Dengan dokter Jika ingin memilih makanan sayuran Apa yang cocok dengan ku Terlalu dampaknya kepada tubuh kita Karena kemampuan tubuh kita dalam Menetralisir purin dalam tubuh Melalui ginjal, melalui makanan, minuman Itu tiap orang berbeda-beda Karena faktanya teman-teman Bahwa sayuran, beberapa sayuran Justru buat penerita asam urat Masih bisa ditoleransi Ada yang Dengan makan sedikit aja Gak sampai setengah kilo Sangat berbahaya Karena terjadi serangan asam urat Pegel-pegel seperti itu Jadi marilah teman-teman Kita semua menjalankan pola makan Yang sehat Mengurangi serangan asam urat Dan kerusakan sendi ya Karena asam urat itu Jika terlalu berlebihan Itu bisa melakukan Terjadi kerusakan sendi Penderita asam urat Tentu juga masih Walaupun Apa Minum obat-obatan Itu ada obat ya Tapi juga Kita lebih baik makan Dengan Apa Herbal-herbal ya Ini ada beberapa tips Tambahan teman-teman Jika ingin Asam uratnya selalu normal Teman-teman Yang pertama adalah Menjaga berat badan Menerapkan pola Makan yang baik Terus menghindari Beberapa makanan Mengandung purin Yang jelas adalah Masih wajar-wajar aja Teman-teman ya Terus Menyertakan beberapa makanan Yang dapat Mengelola Kadar ngasar urat Jadi teman-teman Ada tanam Makanan dan minum Yang bisa menurunkan Kadar asam urat Mungkin akan kita bahas Di tips berikutnya Seperti sayur Buah Sirsa Dan lain-lain Itu sangat Saya sebagai Yang sudah mengalaminya Sangat terbantu Dengan namanya Buah sirsa Karena cepat sekali Menurunkan kadar Asam urat Dalam sendi-sendi kita Terus Menjalani pola hidup Makan sehat Ya teman-teman Secara disiplin Itu juga bisa Membantu Kejala asam urat Mulai pegel-pegel Sudah mulai kerasa Teman-teman Langsung yang pertama Minum Minum yang banyak Biar porinnya Biar porinnya juga Kadarnya tidak terlalu Tinggi juga Terus Makan-makanan Yang bisa mengurangi Kadar asam urat Seperti buah-buahan Tadi yang saya sampaikan Ada buah Semangka Buah Yang lain-lain Teman-teman bisa melihat Di Tip kesehatan kita Di channel youtube ini Oke Teman-teman Demikian ya 5 tips Pantangan 5 pantangan Yang Wajib kita hindari Bila teman-teman Mau terhindar Dari serangan asam urat Kita bertemu Di video-video yang lainnya Sampai jumpa Dan selalu jaga kesehatan Selalu patut Protokol kesehatan Ya Ingat 5M Sampai jumpa Dadah Dadah Dadah